Afif Maulana ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, tak jauh dari markas polisi. Dari jejak luka-luka di tubuhnya, ia diduga mengalami penyiksaan. Kami merekonstruksi peristiwa ini secara utuh, menganalisis lokasi kejadian dan mendengarkan rekaman saksi yang kami peroleh. Temuan kami mengungkap ada banyak yang ditutupi dari kasus meninggalnya Afif Maulana. Saat kasus kematian Afif viral di media sosial, Polda Sumatera Barat langsung buru-buru mengeluarkan bantahan. Mereka bilang, kematian Afif bukanlah akibat kekerasan yang dilakukan polisi. Kemudian perlu kami luruskan di sini, bahwa telah viral di media masa, itu sifatnya trial by the press. Trial by the press adalah justifikasi seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 yang diamankan, itu tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana. Lalu muncullah keterangan jadi penyebab kematian Afif versi polisi. Keterangan itu bersumber dari saksi yang terakhir bersama Afif pada malam kejadian. Ini sudah ada kesaksian dari Adit ya, bahwa memang almarhum Afif Maulana itu berencana akan masuk ke sungai. Ya, Adit memang salah satu saksi dan orang yang terakhir bersama Afif sebelum ditemukan meninggal di bawah jembatan Batang Kuranji. Ia sempat membonceng korban hingga akhirnya terjatuh di tendang romongan polisi Dit sama Ptapolda Sumbar di jalan bypass kilometer 9 karena diduga akan melakukan tawuran. Sebelum ia diperiksa polisi, Adit lebih dulu memberikan keterangan kepada keluarga Afif. Seperti kata Adit, saat polisi menendangnya jatuh bersama Afif, jarak keduanya terpaut sekitar 2 meter. Afif sempat bertanya kepada Adit. Tapi setelah itu, ia tak tahu keberadaan Afif bahkan tak melihatnya lompat dari jembatan. Masuk Pak, tindakan kepada Afif yang akan terakhir sepati-sepati, Sebelum jaduh di sejati ini. Sejati-sepati ya? Tapi ya, Afif akan mencetik. Ia, Pak. Habis berita, Adit tindakan, Pak. Namanya Pak, kok beraksi. Ya, Pak. Sempat di jatuh, Pak. Itu ajak pembantu melompik dengan dia Dia menemui memperkenalkan dia Dia menemui dia Abang menyerang dia Dan mpah cari pembantu Dan cari pembantu Tampuk dia dapat Dan berhenti Di sini Dan diterima ke dalam Jadi sampai Kalau lompik mpah Dan nampak Di 되는데 Tapi Adakah Mpah Dan dari keterangan Adit pula, kemudian terungkap ada kekerasan oleh polisi dalam penangkapan para remaja di malam saat Afif terakhir kali masih dalam keadaan hidup. Kalau prosedur sudah dilakukan, tetapi apa yang dilakukan oleh anggota ini kan sedang di dalam, sedangkan nanti pasti akan kami sampaikan secara terbuka siapa berbuat apa kepada UG, siapa itu akan kami sampaikan. Tetapi sampai pagi ini pun masih terus kita maraton untuk memeriksa yang 43 ini satu demi satu. Lalu dari mana narasi soal penyebab kematian Afif melompat dari jembatan ini muncul? Selain dari keterangan Adit, kamu bisa lihat video tanggal 27 Juni 2024 ini saat ekspose kasus kematian Afif dilakukan Polda Sumbar. Ekspose ini dihadiri juga oleh perwakilan Kompolnas, Kementerian PPA, KPAI, Komnas HAM Sumbar, Ombudsman Sumbar, dan LBH Padang, termasuk keluarga Afif. Ekspose ini adalah bagian terpenting mengapa kemudian narasi penyebab kematian Afif hanya diarahkan menjadi lompat dari atas jembatan bukan karena kekerasan. Kamu bisa dengar penjelasan dua polisi yang bersaksi dalam ekspose kasus ini. Terus, si lagi berusaha turun untuk uang, maka itu satu wang, karena ada sejati genera pas Adit disilasai lihat juga lagi narasi Afif, genera kesusnya makanya sejati. Kenapa ucapkan di hati, sejati itu? Sementara kamu bisa dengar bagaimana kesaksian Adit ini berubah setelah ia dimintai keterangan oleh polisi. Dia mengaku sempat bilang ke anggota polisi yang menangkapnya semenit setelah Afif tak terlihat. Lucunya, setelah Adit melapor bahwa Afif melompat, polisi itu kemudian tak percaya. Dan keterangan melompat itu kemudian dikuatkan oleh dokter forensik yang melakukan autopsi jenazah Afif. Meski dokter ini bilang bahwa penyebab kematian Afif karena trauma pada paru-paru akibat tertusuknya tulang iga yang patah, tapi yang menarik dari penjelasan si dokter adalah dugaan Afif terpeleset dan terjatuh. Saya tidak menyatakan disini bahwa korban dikumpulkan terjatuh, tapi saya tegas disini, kematian korban adalah disebabkan trauma pada paru-paru akibat, disebabkan adalah kekusuhnya tulang iga yang patah antara satu dengan enam sisi diri. Dan lupa lecet tulang memaksa, lupa juga di bagian sisi diri. Keterangan itu pun dinilai janggal oleh LBH Padang, Apalagi sejak jenazah Afif di autopsi, keluarga belum menerima salinan hasilnya dari rumah sakit Bayangkara. Kejanggalan lainnya ialah dalam surat kematian yang diterima keluarga, penyebab kematian Afif tak disebutkan, alias masih kosong. Ini adalah video penangkapan yang sempat diunggah di Instagram dit sama Ptapolda Sumbar. Video itu telah dihapus tak lama setelah kasus kematian Afif viral di media sosial. Kami memperoleh salinannya. Dalam tayangan catatan Demokrasi TV One, video itu diputar Kapolda Sumbar untuk menjelaskan kronologi penangkapan. Kamu bisa dengar penjelasan dari Kapolda Sumbar ini. Ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam itu Pak, itu di atas sembatan kuranji. Saat kejar-kejaran di sana masih ada Aditya Afif, masih terlihat jelas ya Pak ya? Dalam rekaman ini sempat-sempat terekam Pak. Itu senjata-senjatanya Pak, jadi itu bisa terlihat Pak senjata-senjata yang dibawa itu Pak. Itu membawa namanya egrek. Egrek itu adalah celurit yang panjang Pak. Nah itu, itu dikejar sama polisi. Memang polisi saat ngejar bukan menggunakan tangan kosong, dia hanya membawa rutan itu Pak, lihat senjatanya. Ini celuritnya Pak, itu celuritnya. Nah saat itulah, karena tidak bisa dihentikan itu laju mereka yang 20 sepeda motor itu, akhirnya ada satu sepeda motor yang ditendang oleh polisi jatuh ke kiri. Itu yang ditumpangi oleh Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Bagian terpenting dalam video yang menceritakan kronologi itu adalah penjelasan ini. Ini adalah video saat Kapolda Sumbar bilang Aditya dan Afif ditendang oleh polisi. Jika merujuk video ini, lokasi penendangan seharusnya dilakukan setelah jembatan kuranji. Besi kuning ini dan rumput ini adalah patokannya. Besi kuning ini adalah ujung jembatan kuranji dan rumput ini adalah rumput yang sama seperti tertangkap dalam video yang ditayangkan Kapolda Sumbar di TV One. Kamu bisa lihat, kejar-kejaran antara polisi terjadi hingga selepas jembatan batang kuranji. Artinya, jika merujuk video itu, aksi penendangan polisi terhadap motor yang ditumpangi Aditya dan Afif tidak sinkron seperti penjelasan Kapolda Sumbar. Video itu juga kami temukan ditayangkan tidak utuh. Ini adalah video remaja lainnya yang ditangkap sambil dipiting setelah pengejaran yang dilakukan oleh polisi. Lokasi penangkapannya bukan di atas jembatan kuranji. Sementara ini adalah video lainnya yang menggambarkan penangkapan di atas jembatan kuranji. Jumlah remaja yang ditangkap ada 7 orang termasuk Adit yang ada dalam video itu. Meski Afif tidak ada dalam video, tapi bukti penangkapan video ini jadi menarik karena ada banyak polisi yang ikut menangkap di atas jembatan kuranji. Para polisi ini jaraknya dekat dengan lokasi yang disebut-sebut Polda Sumbar menjadi titik melompatnya Afif ke bawah jembatan. Patokannya adalah ini, tiang lampu. Lokasi yang sama dalam rekonstruksi yang dilakukan Polda Sumbar pada 27 Juni lalu. Pertanyaannya, mungkinkah polisi sebanyak itu dan jaraknya dekat tak melihat Afif saat melompat dari jembatan? Temuan lainnya yang janggal dalam video itu ialah perbedaan jumlah orang yang ditangkap saat kejadian. Jika dalam beberapa kesempatan, Polda Sumbar bilang yang ditangkap ada 18 orang, tapi kenyataannya di video ini hanya 17 orang. Kamu bisa lihat video di bagian akhir ini. Dan kamu juga bisa dengar penjelasan video seusai penangkapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pesisi. Kami di atas sama Polda Sumbar melalui tim patroli fitis pesisi berhasil mengamankan dan menggagalkan aksi terduga pelukut tawuran. Dan tim patroli fitis pesisi berhasil mengamankan 17 terduga pelukut tawuran. 17 terduga pelukut tawuran. 17 terduga pelukut tawuran. Dan beberapa buah serta tajam yang mereka gunakan untuk melancarkan aksinya di sekitar wilayah Posek, Kuranji. Mereka karena itu tim patroli fitis pesisi mengamankan dan membawa mereka ke makro di semakta Polda Sumbar. Dari video itu sebenarnya kita bisa tahu bahwa penangkapan para remaja ini tak hanya dilakukan di satu tempat. Ini adalah dokumen hasil investigasi LBH Padang. Di dokumen ini tertulis bahwa penangkapan dilakukan dari Simpang 4 Ampang hingga Jembatan Kuranji. Selain dua tempat itu, penangkapan juga terjadi hingga Aciak Mart. Merujuk video kejar-kejaran polisi ini dan jumlah orang yang ditangkap di atas Jembatan Kuranji, artinya ada penangkapan lain yang dilakukan polisi di sepanjang jalan ini. Video saksi ini salah satunya. Ia ditangkap dekat perempatan Simpang Durian Tarung sekitar 250 meter sebelum Jembatan Kuranji. Pas kejadian itu, saya belum mengguna tangkap. Saya isi bensin di Pertamina. Di Pisang. Di Pertamina Pisang, saya sudah pernah pisang. Tujuan saya itu pergi ke tempat teman saya. Ada acara pesta pernikahan di Kuranji. Saya lewat ke arah Simpang-Tapipiang. Pas berhenti di Lempuh Merah Simpang-Tapipiang. Lewatlah sesegerombolan anak lewajah ini berhenti-henti. Terus saya terbawa benda wajah. Terus sebelum itu, saya belum lewat Simpang Durian Tarung. Keterangan saksi ini menarik untuk disimak. Dia adalah rombongan pertama yang ditangkap polisi dan lebih dulu dibawa ke Polsek Kuranji. Pertamina Pisang, saya ada seberapa orang yang ditangkap di tempat kejadian itu. Pas di tempat kejadian itu, ada enam orang yang ditangkap termasuk saya. Pas ditangkap, disuruhlah naik dalam mobil. Sesudah naik ke mobil, dibawanya ke Polsek Kuranji. Pas tiba Polsek Kuranji, kan disuruh turun, sesudah disuruh turun, ditendanglah kami dan saya, para remaja. Di antara enam orang itu. Disumlah jumpa sambil berjalan ke tempat parkir mobil Polsek Kuranji. Pas tiba, sesudah tiba prusik pakai Kuranji, disitulah kami dihukum disiksa ya. Kalau saya ditendangnya bagian paha, pinggang, kepala, lengan, dipakai tongkat mano hitam tuh. Dan poin menarik dari kesaksian remaja ini adalah soal keberadaan Afif. Meski polisi menjadikan Adit sebagai sumber utama kesaksian dalam peristiwa ini, tapi remaja ini bercerita bahwa ia juga melihat Afif sempat dibawa ke Polsek Kuranji. Ia juga sempat mendengar Afif disiksa. Maski jadikan itu, siapa aja yang sama saya? Barisan pertama, ketiga, keempat. Coba yang pertama siapa? Adit. Yang kedua? Yang bang Saki. Yang pertama? Adit. Coba yang kedua? Saya. Yang ketiga? Saki. Yang keempat? Habis. Memang kamu kenal si Afif itu? Tidak. Wajahnya kan lihat si Afif? Ya. Dari mana kenal sama si Afif itu? Wajahnya ingat wajah Afif itu? Pas saya sudah kejadian saya pulang dari Buda, ke luar lah, foto berita, ada yang informan Afif ini sudah terguletak di Kewalimatan Kuranji. Jadi pas di prosedur Kuranji itu? Belum kenal. Tapi wajahnya gimana? Kenal. Wajah siapa? Habis. Habis itu cerita lagi. Jadi yang di prosedur Kuranji itu ya, ceritanya siap di siksa itu lihat kan? Lihat kan? Pas kelihatan ini, habis itu, seluruhnya saya seorang lihat, terus disini saya yang dia, saya seorang yang pulis itu ada ke depan. Terus ada ke depan. Suara siapa yang saya ingat binta tolong ini? Habis. Bagi yang di belakang laki itu. Suara Afif? Iya. Dengan suara Afif itu? Iya, Pak. Keterangan saksi ini sinkron dengan video yang kami peroleh. Pada malam penangkapan, para remaja ini lebih dulu dikumpulkan di Polsek Kuranji dan sempat mengalami penyiksaan. Ini adalah video saat para remaja yang ditangkap ini tiba di Polsek. Sementara di video lainnya, mereka digiring jalan jongkok menuju mobil untuk dibawa ke Mapolda Sumbar. Dan kesaksian remaja ini tentang warna pakaian Afif sesuai dengan kondisi saat jenazahnya ditemukan. Poin penting lainnya yang janggal adalah lokasi kejadian. Ini adalah tempat yang disebut polisi jadi titik Afif melompat dari jembatan, patokannya tiang lampu ini. Kamu bisa lihat bagaimana jurnalis TV One ini merekonstruksi kejadian. Tempat di bawah lampu penerangan jalan ini pemirsa. Kronologi versi kepolisian, Afif dari seberang mengarah. Jika merujuk tiang lampu ini, maka posisi saat Afif melompat dan terjatuh seharusnya ada di sini. Sedangkan ini adalah posisi saat jenazah Afif ditemukan meninggal. Patokannya adalah turap ini. Jika melihat lokasi penemuan dan titik Afif disebut melompat atau terjatuh, jaraknya jadi tak logis. Pertanyaannya, mungkinkah jenazah Afif bergeser? Jika melihat foto-foto saat Afif ditemukan, batu-batu di sungai ini terlihat jelas saat jenazah Afif ditemukan. Kamu juga bisa lihat tinggi sungai ini hanya sedengkul orang dewasa. Patokannya adalah evakuasi jenazah Afif yang dilakukan polisi sesaat ia ditemukan meninggal. Untuk ukuran badan korban yang lumayan gempal dan tinggi air hanya sedengkul, rasanya tak mungkin membuat korban terhanyut. Apalagi debit di sungai tempat Afif ditemukan meninggal juga tidak deras. Sayangnya, kini banyak perubahan di lokasi Afif ditemukan meninggal. Kedalaman sungai tempat lokasi Afif ditemukan meninggal telah dikeruk semakin dalam. Garis ini adalah penanda bahwa sungai itu telah dikeruk semakin dalam. Dalam foto ini, kamu juga bisa lihat tanah bekas kerukan itu digunakan untuk menutup aliran sungai. Kuat dugaan, ekskavator ini digunakan untuk mengeruk lokasi kejadian. Aktivitas ekskavator ini juga tertangkap dalam rekaman video TV One. Kamu bisa lihat foto ini yang diambil pada saat Afif ditemukan. Batu-batu dalam foto itu hanya segini. Tapi coba lihat, sekarang jumlahnya jadi segini. LBH Padang sempat mendatangi lokasi dan mengukur ketinggian sungai setelah banyak perubahan. Hasilnya, mereka menemukan kedalaman sungai tempat Afif ditemukan kini tingginya sedada orang dewasa. Kuat dugaan, pengubahan lokasi penemuan Afif itu sengaja diubah untuk menguatkan dugaan bahwa ia loncat dari jembatan. Kemarin tim kami di LBH Padang juga turun untuk melihat kondisi polis lain ini gitu. Awalnya kan kalau kita lihat di foto, foto ditemukan mayat Afif Polona itu akhirnya cuma segini. Sekarang itu udah dalam teman-teman, udah lebih dari semeter. Jadi itu membuat kami juga merasa aneh kenapa ada proses pengaburan ya. Pengaburan fakta begitu, area-area lokasi gitu. Dari awal tidak dipasang polis lain, malah polis lainnya dua hari lalu dipasang, kami perkirakan. Dan kemudian tiba-tiba ketinggian airnya berubah gitu. Dan saya sempat datang ke situ ketika saya datang bertanya ke beberapa sekitar warga, di mana ditemukan jasad begitu. Dia menunjukkan arah sana, tapi sudah berubah ketinggian air. Saat itu ketinggian air hanya di bawah lutut orang dewasa. Kalau bahasa kapoda sekitar 50 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!